Hmm, sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Pada episode sebelumnya, Bia, Satya, dan Bajar lagi mendakil sebuah gunung. Namun, di tengah perjalanan mereka tersesat. Hujan yang datang tiba-tiba memaksa mereka untuk meneguh di sebuah gua. Di saat mereka tertidur terlap, ada suara memanggil Bia. Sudah dengar belum soal si Fia? Ah, sudah biarin aja, gak apa-apa. Mendingan kita pulang aja yuk. Terus, kita jenguk si Fia. Kayaknya sudah 2-3 hari ini dia gak ke kampus. Ah, yaudahlah. Yuk. Eh, kenapa kamu, Sat? Kok tiba-tiba berhenti? Ada apa ya sama Fisipia? Memang dia kelihatan aneh sih beberapa hari ini. Apa ada sesuatu ya? Entahlah. Coba, habis ini kita tanyain aja. Saya juga khawatir. Kayaknya, semakin hari dia semakin tertutup. Hmm, apa ada hubungannya dengan kejadian yang malam itu ya? Kejadian apa? Itu yang waktu kita tersesat lalu bertedur di dalam gua. Saya merasa ada sesuatu yang aneh sejak Fia keluar dari gua itu. Hmm, apa mungkin cuma perasaan kamu aja ya? Entahlah. Yaudah yuk, jalan lagi yuk. Permisi. Fianya ada. Eh, nak Fajar, nak Satya. Masuk, masuk. Permisi ya, Tante. Permisi ya, Tante. Gimana keadaannya, Fia, Tante? Hmm, gimana ya? Si Fia, beberapa hari ini gak mau keluar dari kamar. Tante jadi khawatir. Coba deh, kalian ngomong sama dia. Iya, Tante. Coba kita ngomong sama Fia ya. Mau apa kalian kesini? Ya Tante, Fia. Apa yang terjadi sama kamu? Kan urusan kalian. Fia, kami ini teman kamu. Kalau ada masalah, ceritalah sama kami. Pulanglah. Maaf, Tante. Kita gak bisa bantu. Gak apa-apa deh. Nanti biar diajak papanya ke dokter. Yaudah, kami permisi dulu, Tante ya. Iya, hati-hati ya. Mereka tahu. Mereka mengganggu. Harus dilenyapkan. Halo. Halo, Fajar. Iya, ma. Token listrik di rumah hampir habis nih. Bisa tolong belikan gak ya? Bisa kok. Malam-malam gini bisa. Emang belum tutup. Tenang, ma. Kan ada Tokopedia. Wah, enak ya kalau pake Tokopedia. Jadi gak repot ya. Terima kasih ya, Fajar. Iya, ma. Aku yakin aku gak salah liat. Tidak salah lagi. Ini lambai yang tadi aku lihat di kamar Fia. Tapi apa mungkin dia melakukan pengujaan setan? Apa jangan-jangan? Tidak salah lagi. Tidak salah lagi. Terima kasih.